Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali jumpa di channel ir elektro kali ini saya akan menservis jam dinding yang mati total ya seperti ini ini semua jam servisan kan punya customer saya pada mati kerusakannya ini mati total ya padahal sudah ganti baterai yang baru tetap aja enggak mau jalan saya coba ya Nah seperti ini tidak mau jalannya oke langsung saja kita perbaiki pertama-tama cek dulu bagian baterai apakah berkarat atau kotor di sini masih baik ya enggak ada karat cuman ada kotoran sedikit debu jika sudah diperiksa langsung saja bongkar bautnya di sini satu sama dengan kakak sedikit yang diperiksa langsung saja kembali dengan kakak di sini seperti ini tersebut yang diperiksa di sini saya tidak diperiksa saya bongkar dan ini kacanya saya pisahkan dulu nah kalian lepas jarum-jarumnya dulu ya seperti ini pelan-pelan nah jika sudah kalian buka baut ini menggunakan tang nah dan ini mesinnya kita bongkar langsung saja ya kita bongkar menggunakan obeng min kecil nah seperti ini dalamnya nah ini dia penampakannya guys ternyata disini kotor ya banyak debu disini nih kelihatan kalian lepas dulu untuk gearnya magnet nah seperti ini ya kelihatan ini ya kuningan ininya kotor si kuningan ini yang penghubung ke baterai kotor mesti dibersihin dulu mesti dibersihkan sama ininya bersihkan dulu ya saya bersihkan semua saya lepas eh kotor ya kelihatan ya oke saya akan membersihkan ini dulu dan ini hasilnya sudah saya bersihkan memakai kuas mesinnya 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 mesin atau chip jam dinding bersihkan bersihkan pakai kuas pelan-pelan aja ya jangan terlalu kasar nah untuk selanjutnya bersihkan pada bagian ini nih ya kuningan ini saya akan bersihkan memakai saya kerok pakai cutter ya saya bersihkan pakai cutter kerok seperti ini dan ini hasilnya yang sudah saya kerok oke kalau sudah dikerok sekarang beri ini ya bagian ini dikasih timah biar gampang menempelnya nanti karena disini sudah mengelupas ya ini kuningnya sudah mengelupas nanti saya beri timah dan ini hasilnya yang sudah saya kasih timah harus rapat seperti ini ya harus rata terus solder ulang bagian ini yang bagian menuju lilitan solder ulang ini sudah saya solder ulang ya fungsinya biar kencang aja ya takutnya disini kendor atau kadang ada yang terputus ya biasanya kalau yang mati total biasanya ini kotor jalur terputus kalau tidak si gulungan ini lilitan ini biasanya ada yang terputus salah satu oke jika ini sudah sekarang pasang lagi nah sekarang kita pasang gearnya ya jangan lupa untuk penempatan gearnya kalau bisa sih di foto dulu ya posisi awalnya seperti apa kalau bingung ya kalian bisa lakukan langkah-langkah seperti di video ini yang pertama ambil yang bagian ini ya besar ada lubang besar kalian masukkan jika sudah sekarang gear yang ini yang gear ini jangan lupa untuk posisinya terus bagian yang ada lubangnya yang agak kecil taruh di bagian tengah jadi seperti ini oke kalau sudah sekarang pasang mesin yang tadi yang sudah kita beri timah pasang seperti semula seperti ini terus pasang magnetnya terus sekarang coba pakai baterai jarumnya berhasil ya berhasil sekarang sudah kelihatan mulai jalan kelihatan ya gerak ya oke sekarang saya coba pakai jarumnya berjalan atau tidak pasang gear yang paling kecil pasang gear yang paling kecil nah jalan ya seperti ini ya pasang gear yang paling kecil nah jalan ya seperti ini ya sekarang pasang lagi gear yang satu ini nah jika sudah terpasang seperti ini 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 nah jika sudah terpasang seperti ini kalian ambil baterainya dulu lalu tutup udah pasang seperti ini langsung saja pasang baterainya coba tes pakai jarum detiknya coba tes pakai jarum detiknya jalan ya coba tes pakai jarum detiknya coba tes pakai jarum detiknya oke kalau sudah jalan sekarang pasang sama tempatnya sekarang pasang mesinnya biasa ya biasa ya seperti semula waktu melepas kalian jangan lupa pasang doangnya lagi selamat menikmati 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 nah jika sudah sekarang pasang batu baterai nah jalan ya oke sekian tutorial kali ini semoga bermanfaat buat kalian yang baru bergabung jangan lupa klik tombol subscribe oke terima kasih sub indo by broth3rmax